Bab 2133, Dilema Mereka berempat memandang sekeliling dengan bingung. Hujan deras turun dengan deras dan terus-menerus mengguyur Jowin Chu dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, Jowin Chu dan tiga orang lainnya bahkan lupa menggunakan energi spiritual mereka untuk menghalangi hujan deras. Jowin Chu mencubit pahanya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat memberitahu Jowin Chu bahwa semua yang ada di depannya tampak nyata. Apakah kita benar-benar terjebak dalam ilusi? Medellin bergumam, tadi malam, ini jelas merupakan kota yang damai dengan banyak orang yang ramah, tetapi sekarang, mereka semua telah menghilang. Jowin Chu tampak aneh sejenak. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku agak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dalam catatan dunia bakat tentang tanah Hongmeng ini, tidak ada pulau seperti itu sama sekali. Ini kemungkinan besar adalah salah satu dari apa yang disebut daerah terlarang. Begitu kamu memasuki daerah terlarang ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupmu. Jowin Chu berkata dengan ekspresi muram, dilihat dari penampilan kemarin dan hari ini, hanya ada dua kemungkinan bagi kita sekarang. Entah kita terjebak dalam susunan ilusi yang sangat canggih, atau siang dan malam di pulau ini benar-benar berbeda. Mulai dari malam hari, tempat ini tampaknya memasuki dunia lain. Medellin merenung, menatap Daishi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku, Daishi tertegun. Setelah kami tiba di dunia dewa, kami tidak tahu banyak tentang tiga alam seperti yang kamu ketahui. Kata Medellin. Daishi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan aku belum pernah melihatnya di buku-buku guru. Setelah mendengar perkataan Daishi, ekspresi Jowin Chu dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka merasa bahwa kemungkinan besar mereka harus mencari tahu sendiri. Bagaimana menurutmu? Andra menatap Jowin Chu dan bertanya. Jowin Chu merenung sejenak dan berkata, pulau ini pasti sangat berbahaya. Dilihat dari situasinya, mungkin lebih berbahaya di malam hari daripada di siang hari. Ketika aku ingin keluar dari sini sebelumnya, aku diserang oleh kekuatan benih abadi. Sangat sulit untuk pergi, belum lagi ada banyak serangga pemakan langit di pantai. Pada titik ini, Jowin Chu merenung dan berkata, ideku sangat sederhana. Aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah menyeberangi pulau, mencari garis pantai lain, dan pergi dari sisi lain. Namun, jika kita melakukan ini, sulit untuk mengatakan bahaya seperti apa yang akan kita hadapi. Tiga binatang kuno yang bertarung tadi malam kemungkinan besar berada di level Dewa Agung atau lebih tinggi. Tetapi malam di sini berbeda dengan siang hari, jadi kita tidak tahu apakah kita akan menemui mereka di siang hari. Tentu saja, ada kemungkinan besar kita akan menghadapi bahaya lain. Jowin Chu berkata, apakah kita dapat melewati hutan tak berujung ini dan menemukan garis pantai adalah masalah lain. Ada ide lain. Jowin Chu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tetaplah di tempat ini dan tunggu hingga malam tiba. Pada titik ini, Jowin Chu merenung dan berkata, saat malam tiba, kita dapat memverifikasi dugaan kita. Apakah malam di sini berbeda? Apakah kita memasuki semacam formasi ilusi? Setelah mendengar dua ide Jowin Chu, mereka bertiga menyentuh dagu mereka dan merenung. Tidak diragukan lagi bahwa situasi mereka saat ini tidak baik. Bagaimanapun juga, hal itu penuh bahaya. Pulau ini terlalu misterius dan berbahaya. Serangga pemakan langit jelas bukan satu-satunya. Jika mereka berhadapan dengan binatang kuno setingkat dewa agung, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Bab 2134, Pulau Aneh. Dan situasi di malam hari. Juga tidak jelas. Setelah beberapa saat, Medellin merenung dan berkata, Menurutku, sebaiknya kita tetap di tempat kita berada. Orang-orang di sana lebih ramah di malam hari. Jika terjadi perubahan di malam hari, kita juga dapat mengamati waktu pertukaran dengan saksama. Menurutku, sebaiknya kita cari tahu dulu situasi di pulau ini, baru kemudian buat rencana untuk langkah selanjutnya. Medellin merenung dan berkata, Lagi pula, energi di sini sangat kaya. Kita bisa berlatih dengan menundanya selama beberapa hari. Andra mengangguk setelah berpikir sejenak dan berkata, Aku setuju dengan ide Medellin. Mereka bertiga menatap Daishi lagi. Daishi tertegun sejenak dan berkata, Ah, aku tidak tahu. Sebenarnya dia sedikit panik. Situasi di sini terlalu rumit dan dia hanya memiliki sedikit pengalaman. Dalam keadaan seperti itu, dia telah kehilangan pendapatnya sendiri. Kalau begitu, tinggallah di sini untuk saat ini. Jowin Chu merenung dan berkata, Kalian teruslah berlatih di sini. Medellin akan segera mencapai alam dewa langit. Untuk menghindari kecelakaan, aku akan melindungi kalian. Oke. Medellin mengangguk. Kemudian dia dan Andra segera duduk bersilah. Daishi menelan ludah. Dia sedikit terkejut melihat betapa tenangnya Medellin dan Andra. Jangan khawatir. Jowin Chu menatap Daishi dan berkata, Di tanah Hongmeng ini, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Meskipun kita menghadapi beberapa bahaya, kita tetap bertahan hidup. Selama kita masih hidup, apapun yang kita hadapi, kita hanya perlu menghadapinya. Di masa depan, kamu akhirnya akan mampu berdiri sendiri. Ketika Daishi mendengar kata-kata Jowin Chu, Dia sedikit tertegun, lalu mengangguk dan berkata, Oke. Semakin dia bersama Jowin Chu dan yang lainnya, Semakin dia mengagumi mereka masing-masing. Termasuk Medellin. Meskipun ia hanya seorang dewa tanah, Medellin terlihat sangat tenang dalam kebanyakan situasi. Setelah beberapa orang duduk bersilah, Jowin Chu tetap berada di samping mereka. Untuk menghindari masalah, ia membentuk formasi di sekitar mereka untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untungnya, keberuntungan mereka hari ini cukup baik. Saat Jowin Chu berpatroli, dia bertemu banyak monster yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kebanyakan monster ini sangat besar, dan banyak di antaranya merupakan spesies kuno. Hampir semua monster berada di atas level suan. Kadang-kadang, terdengar suara gemuruh yang tampaknya berasal dari binatang buas purba, Yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Namun untungnya monster-monster itu tidak menyadari keberadaan mereka dan tidak menyerang mereka. Pada saat yang sama, Jowin Chu juga mengamati perubahan di seluruh pulau. Pulau ini sangat aneh. Di pagi hari, hujan turun deras, lalu ada energi yang kuat. Di siang hari, cuaca sangat panas. Di sore hari, akan ada angin kencang. Terkadang ada kilat dan guntur. Iklim banyak berubah dalam sehari, hampir mencakup semua energi dari kelima elemen. Untungnya, perubahan iklim ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, malam pun tiba. Saat malam tiba, segala sesuatu di sekitar tampak menjadi sunyi. Terlebih lagi, ketika malam tiba, Jowin Chu menemukan bahwa penglihatannya tidak banyak berubah. Masih ada hutan lebat di sekelilingnya, dan segalanya tampak tidak berubah sejak siang hari. Terlebih lagi, ketika malam tiba, Jowin Chu menemukan bahwa penglihatannya tidak banyak berubah. Terlebih lagi, ketika malam tiba, Jowin Chu menemukan bahwa penglihatannya tidak banyak berubah.